Selamat siang teman-teman semua, hari ini kita akan diskusi lagi seperti biasa, diskusi ringan soal hukum, tapi karena ini bulan September, jadi kita pilih satu tema yang kebetulan sangat terkait dengan perjalanan sejarah negara ini, terutama peristiwa pada tahun 1965 ketika ada tuduhan bahwa ada sebuah partai politik yang dianggap akan memberontak terhadap pemerintah, dan itu kemudian membawa kesengsaraan bagi jutaan orang Indonesia. Peristiwa tahun 1965 memang sebuah peristiwa yang bisa disebut terhadap kemanusiaan bagi sejarah bangsa Indonesia, dan kemudian kebijakan negara pada waktu itu adalah melakukan pemerintahan terhadap para anggota partai komunis Indonesia, yang dianggap melakukan pemerintahan tersebut. Tapi itu juga diikuti dengan tindak kekerasan yang berdampak pada banyaknya jumlah korban jiwa yang meninggal dunia ataupun luka-luka. Selama ini setelah para korban itu mengalami penderitaan mental secara turun-temurun dan diskriminasi, baik di bidang hak sipil dan politik ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, para korban menurutnya mengorganisir dirinya untuk kemudian memperjuangkan kakaknya untuk mendapatkan keadilan, dan mengadukan peristiwa tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Om Nasam sendiri berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 juga telah membentuk tim untuk mengkaji peristiwa tersebut, dan hari hasil kajian itu dibentuk tim ad-hoc, dan kemudian ada penyelidikan pelanggaran HAM berat tahun 65-66. Tim ad-hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat tersebut sudah bekerja sejak 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012, dan berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas kemudian menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian Komnas langsung merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan penyelidikan. Nah cuma ada satu persoalan penting sebetulnya yang harus dijawab, yaitu bagaimana dengan hak-hak korban? Apa dengan kesimpulan Komnas HAM tersebut, kemudian hak-hak korban bisa segera terpenuhi? Dan apa mekanismenya, dan kendala apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut? Nah untuk bicara soal hal-hal tersebut, sekarang sudah ada dua narasumber yang sangat kompeten. Pertama adalah Bapak Joko Sri Mulyono. Bapak Joko ini lahir di Banyuwangi 5 Mei tahun 1938. Sama, tidak sebagai bagian dari korban peristiwa tahun 6566. Dan sempat dikirim ke Nusa Kambangan ya Pak? Ya. Dan di Pulau Buru. Dan sekarang mendirikan perusahaan sendiri bersama beberapa tahanan politik, bekas tahanan politik yang lain. Kemudian ada Ibu Lili Pintauli Sirega, komisioner dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ibu Lili ini lahir tanggal 29 Januari tahun 1966. Dan sekarang menjabat sebagai anggota LPSK periode 2008 sampai 2013. Dan bertanggung jawab memimpin bidang bantuan kompensasi dan restitusi di LPSK. Nah sebelum kita bertanya lebih lanjut nih sama Ibu Lili. Mungkin Pak Joko bisa cerita Pak. Kira-kira ini setelah ada perjuangan itu dimulai dari kapan? Khususnya Pak untuk menuntut keadilan, terutama buat korban-korban peristiwa tahun 65 ini. Kalau pasalah itu sebenarnya ada yayasan YPKP ya? YPKP. Karena Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa, ini pro justisia artinya ya, oleh Komnas HAM, gak keluar-keluar hasilnya. Kami beberapa kali bingung, tapi kemudian pada tahun ini keluar itu kesimpulan dari Komnas HAM. Dan kesimpulan itu disampaikan juga kepada Kejaksaan Nakung. Tapi kalau menurut saya, saya gak yakin itu bahwa pemerintah akan memperhatikan. Karena pengalaman yang sudah-sudah seperti Ikatan Orang Hilang itu ya, IKOHI. Mereka juga beberapa kali itu ketemu dengan ini memenuhi Kejaksaan Nakung. Tapi alasannya juga bermacam-macam, belum bisa ditindaklanjuti. Jadi ada juga, ya kalau kita dengar ada angin coda dari One Team Press, dari Albert Hasibuan. Tapi kelanjutannya saya juga tidak tahu sampai sekarang. Masalahnya kan ada perbedaan pendapat di kalangan pemerintah dengan kami para korban. Karena pemerintah menganggap bahwa, ya bukan pemerintah lah, orang-orang tertentu di pemerintah. Terutama para general ya, para general yang keturunan dari Orba Suharto, yang dilanjutkan sampai sekarang. Mereka bilang, kami ini bukan korban. Kami ini justru kelaku, dan kalau dikorban itu orang-orang lain. Nah di sini lah, kesalahan, pikiran itu yang salah gitu. Kalau kami dibilang korban, kami dibilang menurut kami korban, kalau menurut mereka pelaku. Pelaku, karena ada salah persepsi bahwa PKI itu yang berontak. Padahal menurut saya pribadi, Pak, PKI nggak pernah berontak. Nggak pernah berontak. Itu yang berontak bukan PKI. Jadi itu semua itu adalah diatur oleh Amerika, kalau saya bilang. Karena apa, Amerika waktu itu kedodoran di Vietnam, dan dia khawatir dengan politik, dengan teori domino, kalau sampai Indonesia ini jatuh ke tangan partai komunis, maka nanti akan jatuh negara-negara lain di sekitar kita gitu. Jadi sebelum ini terjadi, harus segera di-stop. Itu kan kalau itu soal situasi politik ya, Pak, yang saat itu mungkin kita juga, apa namanya, faktor yang sangat banyak. Nah kalau saya mau tanya, Pak, kalau YPKP dulu itu dibentuk kapan ya, Pak? YPKP saya sendiri nggak ingat, Pak. Karena saya bergabung dengan YPKP ini baru sekitar satu tahun atau satu setengah tahun. Yang mendirikan dulu kamu nggak salah, Pak Beja Untung. Satu setengah tahun. Bapak tahu YPKP ini karena apa nih, Pak? Sering ketemu di Kontras. Sering ketemu di Kontras. Kontras itu yang memfasilitasi kita gitu. Jadi kalau kita demo ke Komas, yang dorong-dorong Kontras. Kontras ya, Pak. Oke. Nah sekarang, Pak, kalau ini kan banyak ya, Pak. Diperkirakan kan, perkiraan paling mau berat itu kan korbannya sekitar 500 ribu warga negara Indonesia. Kemudian yang paling tinggi, seingat saya, ada sekitar 2 juta orang yang jadi korban. Nah ini, ini kan peristiwa yang sudah lama berlalu nih, Pak. Nah yang jadi tuntutan utama dari korban peristiwa ini apa sebetulnya, Pak? Ya, pengakuan negara bahwa telah terjadi pelanggaran, Pak. Itu yang paling penting. Ya. Kalau, kalau kita bicara hukum ini kan pelakunya bisa jadi sudah meninggal. Ya. Saya nggak tahu ya, mungkin berat juga kalau pelakunya meninggal membawa ini ke proses hukum. Ini kan jadi masalah. Belum bukti yang mungkin juga sudah banyak hilang. Nah, kalau pengakuan negara yang tadi Bapak maksudkan tadi, itu kira-kira dalam bentuk apa yang perlu negara lakukan untuk mengakui bahwa terjadi pelanggaran HAM pada saat ini? Ya, kalau menurut saya pribadi, Pak ya, jadi pelanggaran HAM itu tidak ada kadaluarsanya. Sampai kapanpun harus dituntut. Ya kalau kita dengar misalnya orang-orang Armenia tahun 1915, itu yang katanya dieksekusi oleh Turki. Sampai sekarang mereka masih menuntut. Jadi tidak ada kadaluarsanya. Karena pernah dulu waktu ada komisi rekonsiliasi KKR, itu kan ada sejarawan yang mempertanyakan. Yang mau kita perhitungkan dalam KKR ini peristiwa sejak kapan? Kalau menurut saya pribadi, tidak ada kadaluarsanya. Tahun berapapun harus tetap diproses, dituntut. Ya, jadi kalau negara mengakui, kemudian setelah pengakuan, apa tindaklanjutnya? Seperti misalnya kalau di Ciri, kalau di Amerika Watin, itu sudah ada penggantian ini, penggantian, apa, kompensasi lah. Ya kayak kami-kami ini kan saya pegawai negeri dulu, dipecat. Dipecat begitu saja, saya tidak punya hak pensiun. Padahal saya tidak tahu dosa saya apa. Tidak pernah diadili dulu, Pak? Tidak pernah, tidak pernah diadili. Mungkin karena saya kuliah dulu di Uni Soviet, mungkin ya. Tapi kalau menurut saya, bukan itu. Saya pernah bergabung dengan SOPSI. Untuk memperjuangkan Pak Buruh. Itu saja. Dan kami waktu itu mau mendirikan HSI, Himpunan Sarjana Indonesia. Tapi belum sempat berdiri. Karena Oktober itu mau diresmikan, tapi September ada kejadian, sudah. Oke, jadi keinginan Pak Joko, satu, negara mengakui bahwa telah terjadi pelangganan asasi manusia. Dan kemudian ada penuntutan terhadap para pelaku-pelaku, terutama yang masih hidup. Yang masih hidup. Dan ada kemudian negara memberikan kompensasi terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban. Itu yang paling penting, Pak. Itu salah satu juga. Seperti saya kan dipecat sebagai pegawai negeri. Saya nggak merasa punya dosa. Dan sil saya nggak terima sampai sekarang. Dipecat tahun berapa itu, Pak? Tahun... Tahun 65. Langsung itu? Langsung. Peristiwa itu terjadi, terus ada pengecatan seperti itu. Jadi, saya terjadi kiloton. Tinggal di komplek perumahan untuk karyawan. Begitu adalah kejadian. Dan kita dikasih waktu 2 minggu keluar dari perumahan. Langsung disusul dengan pemacatan. Oke. Nah, sebelum nanti kita ke... Bu Lili. Nah, kita harus... Ada... Jidang nih. Supaya... Situasinya lebih relax. Kita akan dengerin lagu-lagu... Selama 5 menit, Pak. Selama 5 menit, nanti kita akan diskusi lagi dengan Bu Lili. Jadi, kita tanya nih. Setelah Komnas HAM ini sudah meneluarkan... Hasil penyelidikannya... Terus, apa yang bisa dilakukan LPSK terhadap... Hasil penyelidikan itu? Nah, sebelum kita kesana, kita dengarkan... Lagu-lagu berikut. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. 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 Sehingga yang bisa diberikan oleh LPSK mengacu pada tugas pokok fungsi berdasarkan Undang-Undang dan PP 4.4008 Itu adalah memberikan layanan bantuan Bantuan baik medis maupun fisiko sosial Nah disitu memang disaratkan bahwa selain adanya permohonan langsung Baik oleh yang bersangkutan ataupun kuasa atau pendamping Dan kemudian menyebutkan urayan peristiwa Tetapi yang paling penting adalah adanya sebuah surat keterangan dari Komnas HAM Yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran HAM yang berat Tetapi ini hanya bisa diberikan dalam bentuk layanan bantuan Jadi bantuan medis ataupun fisiko sosial Yang selama ini paskah adanya putusan Komnas HAM terkait putusan yang telah mereka sampaikan kepada kejaksaan Ini justru tingkat permohonan dari korban pelanggaran HAM yang berat LPSK meningkat Meningkat drastis Dulu kita hanya ada beberapa puluh sekarang ada ratus yang hadir yang datang Dan kemudian sebagian permohonan itu adalah meminta ganti rugi atau kompensasi Nah kita katakan bahwa itu belum bisa kita lakukan karena ini harus melihat adanya eksternal yang telah selesai Lalu kita kemudian menawarkan bahwa ada layanan bantuan baik medis maupun fisiko sosial yang bisa diberikan oleh negara melalui LPSK Masih disitu Jadi LPSK masih menunggu proses hukum yang akan berlanjut Jadi kalau misalnya Jaksa Agung bilang akan ada penuntutan Untuk kompensasinya nih Ibu ya Untuk kompensasinya dia akan ikut terhadap penuntutan yang di Jaksa Agung Karena itu tergantung ada pelaku atau tidak Apakah kalau misalnya tiba-tiba nih Ibu Ada beberapa peristiwa dan kepelanggaran HAM lah ya Tapi kebanyakan pelakunya dibebaskan Itu gimana ya Misalnya pada umumnya gitu Yang terjadi dari beberapa kasus yang ada ya Misalnya kasus Papua ya Kalau seperti itu memang kompensasi melalui LPSK tidak bisa kita fasilitasi korban-korban itu Nah disitu mungkin kekurangan produk undang-undang dan PP untuk meminta LPSK bekerja Yang bisa difasilitasi dan diberikan hanya pada layanan bantuan Pemulihan fisiko-sosial dia Atau layanan medisnya Kalau dia mengalami sebuah sakit atau apa Tetapi akibat dari peristiwa pelanggaran HAM tersebut Kalau ya itu kan berarti ada Ini saya masih bingung ya Berarti ada dua layanan yang bisa diberikan oleh LPSK Pertama soal kompensasi Kemudian kedua soal bantuan Itu termasuk rehabilitasi juga Bukan Tidak disebut rehabilitasi Tapi bantuan Bantuan Nah layanan bantuan ini Apakah komnas HAM Pertanyaannya ya Bu ya Apakah komnas HAM ini sudah Membuat surat keterangan misalnya Kalau tadi bilang bahwa ada ratusan permohonan yang masuk LPSK Apakah komnas HAM Apa cukup satu surat keterangan untuk sekian ratus orang dalam bentuk kelompok Atau tiap orang itu punya surat keterangan yang berbeda-beda Itu lebih pada praktik ya Jadi pengalaman LPSK selama ini Itu Pertama itu kan sejumlah orang Sejumlah orang Dan kita pilah kita telah Dan kemudian kita cek di komnas HAM Karena Nah ini pikiran komnas HAM awalnya adalah Komnas HAM akan mengeluarkan sebuah surat keterangan Kalau Nama-nama yang disebutkan ini memang pernah diperiksa Di Sebagai saksi Repotnya Persentase orang yang pernah diperiksa dengan jumlah korban itu Tidak seimbang Mungkin 70-30 Nah Sehingga ini menyuridkan kembali korban-korban yang senyatanya korban Tapi tidak akan mendapatkan sebuah surat keterangan Karena tidak pernah diperiksa komnas HAM Nah yang saya pertamakan Fisiko-sosial adalah lebih pada aspek Memulihkan dia di masyarakat Mengembalikan hak ekonominya Ternyata bukan Penjelasan di PP tersebut tidak demikian Fisiko-sosial itu adalah lebih pada aspek psikologis satu orang Jadi kecil sekali skupnya Dan yang minta untuk psiko-sosial cukup banyak nggak Bu? Karena ini peristiwa yang Sekian puluh tahun terjadi Dan kemudian bisa jadi Sebetulnya mungkin setara psikologis Mungkin saya nggak tahu Mungkin setara psikologis nggak telampau jadi Telampau masalah Atau perimbangan antara yang mendapatkan Bantuan medis dan psikologis Psikoso-sosial itu berapa? Lebih banyak yang membutuhkan layanan medis Tetapi mereka rata-rata bikin layanan bantuan Karena kita tidak tahu paham dia butuh apa Tetapi pendamping itu membantu Baik ini Ibu Lili layanannya psikologis Oke ini layanan medis Nah sebelum dibawa ke paripurna Sepanjang surat sudah dipenuhi Kita melakukan assessment Jadi tidak LPSK memutuskan benar yang bersangkutan Butuh layanan psikologi Atau benar yang bersangkutan memang Membutuhkan medis karena peristiwa yang lalu Tetapi memang dokter dan ahlinya Nah ini yang kita bawa untuk diputuskan di paripurna Nah itu soal perbandingan Lebih banyak orang itu bukan membutuhkan keduanya Mereka lebih membutuhkan bagaimana Wah pengganti hidup saya Nah itu yang harus kami jelaskan kembali Kembali ke kompensasi tadi sebetulnya Karena tadi ya misalnya kayak Bapak Jokowi Mempecatan gitu Karena mereka bilang bulili Kami tidak butuh psikologi Kami tidak sakit Medis kami karena kami sudah tua Jadi kami hanya butuh Apakah LPSK bisa membantu Seperti BLT gitu Karena kalau kami menggunakan kesehatan Kami sudah punya jangkis Dan kami tidak butuh Anda katanya Nah itu disampaikan oleh para paripurna Ini menarik nih Ada kebuntuan rupanya nih Pak Karena Ternyata kewenangannya hanya bisa Bergerak kalau ada Putusan pengadilan kan sebetulnya Untuk kompensasi Untuk kompensasi kan Dan itu pun harus tergantung Apakah ada pelaku yang Yang bersalah Yang bersalah Kalau ada yang bersalah Kalau tidak ada Tidak bisa diminta kepada siapa Kalau mengikut undang-undang Pak Oke Tapi masalahnya kan mungkin Ibu Nyok Banyak yang jadi korban juga Sudah tidak langsung Misalnya keturunan anak-anak dari Para anggota TKI Mereka itu tidak boleh ini Tidak boleh itu macam-macam Karena sudah menjadi Seolah-olah Stigma ya Dosa turunan Nah itu kan sulit Itu untuk menghilangkan itu Sulit menghilangkan itu Karena masyarakat sudah menerima bahwa TKI Gerwani Dan sebagainya itu adalah Jahat dan sebagainya Jadi anak-anak mereka ini Lu anak Gerwani Lu anak TKI Itu sampai tua mungkin mereka Susah menghilangkannya itu Memang ada pernah pertanyaan ketika Saya bertemu ya Dengan banyak korban itu Di Sumatera Utara Karena itu bukan hanya masyarakat Jadi misalnya Saya punya saudara tujuh Ke enam saudara saya ini Itu menghempap dan tidak akan menemani saya Dan kita dipinggirkan dari komunitas keluarga kita kandung Karena kita seorang PKI Nah sampai sebegitu itu ekstrimnya Artikan Ini kan tidak hanya peran LPSK Sebetulnya bagaimana menyadarkan keluarga juga Bahwa ini adalah bukan sebuah yang salah Bukan haram misalnya Tapi itu sudah terjadi Pak Jadi bukan hanya masyarakat Justru saudara kandung sendiri juga Memingkirkan kita Untuk tidak bergaul Oke Nah ini Saya semakin senang nih Ada problem soal komensasi Yang tidak bisa di Seperti backlog Hambatan Ada barrier Karena perlu ada keputusan pengadilan Dan kemudian perlu ada Ada yang salah Ada pelaku yang dinyatakan bersalah Nah baru kompensasi Atau LPSK bisa berperan di sana Nah sebelum kita lanjut lagi Kita harus potong-potong nih Supaya Apa namanya Supaya kita bisa lihat lagi Misalnya Saya tidak tahu ya Tapi bayangan saya gini Kira-kira kalau tiba-tiba Ada presiden yang memikir Kayaknya memang susah nih Membuktikan pelaku dan segala macam Terus Pemerintah berpikir Ya sudah lah Kita akui ada pelanggaran HAM Kita minta maaf Nah itu nanti gimana Karena juga tidak jelas Mekanisme kalau Kalau penyataan politik seperti itu Kemudian Diputuskan dengan politik Ditindaklanjutinya seperti apa Kira-kira Dan gimana peran LPSK Dan segala macam Dan apa kira-kira Nanti buat Pak Joko nih Pak Kalau kita lihat dulu di Denkhak itu kan juga ada ya Mekanisme Bugatan perdataan Untuk mengklaim Yang dirugi terhadap Peristiwa yang sudah terjadi Nah ada nggak Cara-cara lain Misalnya selain cara-cara tadi Apa ya Lobby Audiensi dengan pejabat-pejabat terkait Terus mendesak Instasi-instasi pemerintah terkait Nah kira-kira Nanti Ada nggak Sarana-sarna lain yang Selain yang sudah dilakukan ini Untuk misalnya mendorong Pemerintah untuk mengaktui Bahwa ada Langgaran HAM Sebelum kita lanjutkan Nanti kita masuk ke Hiburan dulu Terima kasih Terima kasih Oke Selamat siang kembali Para pendengar semua Tadi kita udah Dengar dari Penjelasan Bu Lili Dari LPSK Bahwa Yang saat ini bisa dilakukan LPSK Adalah memberikan layanan Dalam bentuk bantuan Psikosoial dan Bantuan medis Tapi kompensasi Belum Karena itu Harus masuk ke Proses penuntutan Kita balik lagi nih Ke Pak Joko Kalau Ini Pak Kalau misalnya Ini Komnas HAM sudah Kasih hasil penyelidikan Dan kemudian Jaksa Agung katanya Sedang meneliti Hasil penyelidikan Dari Komnas HAM Kalau hasil penyelidiannya Baik Mungkin gak akan Jadi masalah Untuk sementara ya Pak Tapi kalau kemudian Hasil penyelidiannya Jaksa Agung bilang Kita tidak bisa Melakukan penuntutan Terhadap Peristiwa 65 Kira-kira Bapak dan teman-teman Akan melakukan apa nih Pak Kalau Kalau tiba-tiba Jaksa Agung Mengeluarkan Penyataan seperti itu Ya memang Belum terbayang Belum Ya Masalahnya kan kita melihat Pemerintah selama ini Tidak memperhatikan Masalah-masalah Kelanggaran HAM Jadi walaupun Sudah ada Ada hasil penyelidikan Dari Komnas HAM Kalau disarankan Kejaksaan Agung Tidak pernah ada Kelanjutannya Seperti misalnya Masalah itu Ipohi Orang-orang hilang Presiden sebenarnya Juga tahu Harusnya tahu Gak mungkin Kalau gak tahu Karena apa Kan SWI ini dulu Di masa Sebelum ini Kan dia juga Kasdam Oh iya DKI Kasdam Kepala staff Dia pasti tahu Gak mungkin Kalau dia gak tahu Pada waktu Pembunukan Dewan Kehormatan Pendira Itu kan disitu Dia juga pasti hadir Dan itu Kalau dia bilang Dia gak tahu Menang itu bohong Karena Memang pemerintah kita Banyak orang berbohong Tapi kalau Gini Pak Maksud saya Kalau kira-kira Ya saya sih Tidak berharap Jaksa Agung Meluarkan pernyataan Bahwa tidak bisa Dilakukan penuntutan Tapi kalau misalnya Tiba-tiba Jaksa Agung Barang alat buktinya Sulit Dicari atau Dikumpulkan Ada gak Apa yang mau dilakukan oleh Apa Apa mau Apa ya Entah mengikuti langkah Yang dirawa gede Memang kita tahu ya Ada gunani yang gagal Apa mau dilakukan Ikuti langkah Buatan-buatan perjata Seperti itu Untuk ini Maksud saya untuk Supaya gak terjadi Hambatan terhadap Pemenuhan keadilan Bagi keubahan Peristiwa Lantung lain Ya memang Dalam hal ini Saya belum bisa Membayang banyak Karena apa Di negara lain Seperti pemerintah Belanda Mereka bisa menghormati Pelanggaran HAM itu Dan memberikan Kompensasi Ya Kalau pemerintah kita Mungkin untuk mengaku Itu susah Karena partai-partai politik Di kita ini Banyak yang Apa Menentang Dan itu Kalau kejaksaan agung Harus melanjutkan Ke penyidikan Hari penyidikan itu Harus ditindaklanjuri Dengan penyidikan Kejaksaan agung Mungkin gak akan berani Gak akan berani Karena penguasaan sekarang ini Sebetulnya adalah Lanjutan dari Orbal Lanjutan dari Orbal Lanjutan dari Orbal Iya Artinya Orbal jilid berapa Gitu Nah ini gimana Bu Kalau misalnya Saya mau nanya nih KLP Skaplot Tiba-tiba Statementnya jaksa agung Itu gimana Dia sama sekali gak Bisa ada Misalnya deadlock ya Nah deadlock Misalnya jaksa agung Tiba-tiba Mengeluarkan pernyataan Seperti itu Kan Secara implisit Sebetulnya Ada peristiwanya Hanya karena pelakunya mungkin Sudah susah diketemukan Meninjau Kira-kira apa yang bisa Jawaban LPSK Kalau misalnya Ada situasi seperti itu Kalau menggunakan Korinor undang-undang Pasti tidak ada Kecuali misalnya Seluruh anggota LPSK Itu karena Panggilan urani Bahwa benar Peristiwa ada Tetapi kemudian Kemauan politik Tidak ada Berani setidaknya Mencoba Mendialogkan kembali Dengan Apakah Presiden Melalui Menkupol Hukum Atau Mendialogkan hal ini Kepada DPR RI Walaupun Perang kita Lebih pada Diikat Dengan Adanya Proses Persidangan Atau Proses Selainan Bantuan Medis dan Psikologi Tapi saya berpikir Begini Kalau ternyata Putusan Eh Surat Ketransformasan Sudah dikeluarkan Terhadap Salah seorang Misalnya Benar Yang bersangkutan Adalah korban Pelanggaran Hamehberat Itu kan Bisa sebenarnya Menjadi sebuah Kemuan Atau dokumen Hukum Untuk di bawah Ada lembaga negara Yang mengakui Benarnya Korban Pelanggaran Hamehberat Dan kemudian Ditindaklanjuti oleh negara Melalui LPSK Memberikan layanan Fasilitasi Mengeluarkan APBN Mengobati yang bersangkutan Atau jangan-jangan Itu nanti malah Dianggap oleh negara Kami sudah bekerja Melalui LPSK Memberi layanan Kemenuhan Pada Anda Bagi korban Jangan-jangan itu pikiran Tetapi Menurut saya Harusnya ini juga Ada kemauan Di luar produk Undang-undang yang ada Itu untuk membawa Dan menjelokkan Mau seperti apa Kira-kira Jalan keluaran Yang Yang diberikan Oleh Presiden Atau Melalui Menkupul hukum Karena yang dulu Saya tahu Koordinasi dengan IKOHI Dan Kontras Menurut mereka Sudah ada Pembentukan Tim kecil Katanya Melalui Menkupul hukum Dengan beberapa Kementerian terkait Bagaimana menyelesaikan Peristiwa pelanggaran HAM yang berat Walaupun tidak Spesifik menyebutkan Korban 65 Tetapi memang LPS belum terlibat Di dalamnya Hanya Komnas HAM itu Kemarin berjanji Untuk melibatkan Pada saat Akan ada rapat Di Kementerian Hukum dan HAM Tetapi sampai hari ini Kami belum menerima Undangan tersebut Itu Yang bisa dilakukan Adalah memang Kemauan Walaupun Korban dan undang-undang Tidak menjelaskan Tapi dari Dokumen yang ada Sebuah lembaga negara Mengeluarkan benar Yang bersangkut adalah Korban pelanggaran Hukum Rana Ini terus Kertasnya Apakah cukup Hanya buat Produk mengobati Rumah sakit Dan mengeluarkan APBN Ini bisa kan Ini membuka Tiap lain Sebetulnya Kertas lembar ini Gitu Apa namanya Yang saya pikirkan Tadi Saya takutnya Karena tadi Bukan karena Alasan yang lain Tapi lebih karena alasan Pelakunya sudah Sulit Ketemukan Karena sebagian besar Sudah meninggal Atau sudah Berpindah tempat Segala macam Sehingga Sehingga Jaksa Agung Melakukan penuntutan Terhadap Itu jadi Kesulitan Karena Kalau tiba-tiba Begitu Kan ini Tentu harus ada Jalan keluar Ada Situasi-situasi Seperti ini Mungkin dari Bapak dan teman-teman Berpikir Apa yang mau dilakukan Kemudian dari LPSK Gimana caranya Supaya Layanan itu Tetap Bisa diberikan Ini Sebetulnya Jadi Menurut saya Bisa jadi Tantangan Yang sangat Marik Kalau tadi Situasinya Kayak begitu Kan Ya Apa juga Maksudnya Kalau gak ada Gak ada jalan keluar Kemudian LPSK Juga gak punya Kewenangan Kecuali Menari penuntutan Setelah Jaksa Agung Yang bilang juga gak bisa Jadi Sulit Jadi memang Kalau dalam diskusi Yang selalu LPSK lakukan Sebenarnya ada beberapa ide Ada beberapa pikiran LPSK telah melakukan MOU ya Dengan beberapa kementerian Ada kementerian Buna Sosial Misalnya kan Dan kemudian Dinas Kesehatan Makanya Kalau kemudian Korban Hambrat itu Ingin mendapatkan Misalnya Akses ekonomi LPSK tidak bisa Memberikan uang Tetapi Mungkin menekomendasikan Sebuah Misalnya Kebang Untuk memudahkan Yang bersangkutan Itu Di luar Di luar Produk ini Yang bisa diberikan Oleh LPSK Sesungguhnya Jadi Misalnya Memudahkan Bagaimana saya bisa Berusaha Aksesnya kemana Atau Kalau saya tidak punya Tempat tinggal Aksesnya kemana Mungkin kita gunakan Kedapatan sosial Tetapi Lagi-lagi Ternyata misalnya Apakah ada Di Kementerian Sosial Sebuah Departemen Misalnya Mengurusi Tetang Hamrat Ini Misalnya Karena Yang ada Adalah Yang diurus Misalnya Belandangan Orang yang Terlantar Nah ini Masuk Di Mana Dulu Jadi kan Kadang-kadang Tidak Tidak Bisa Serta-merta Itu urusannya Dana Sosial Nah kita Cek Ternyata Gak ada Masuk Disitu Misalnya Pak Joko Ini Kalau korban Peristua 65 Itu Kalau Estimasinya YPKP Itu ada Berapa Banyak Sebetul Ini Korban Ya korban 65 Itu Yang berdasarkan Apa namanya Versinya YPKP Ada berapa Banyak Saya malah Gak pernah Tahu Angka Itu Berapa Tapi YPKP Memang Melakukan Penyelitikan Di berbagai Tempat Mengenai Makam-makam Yang Tidak Pake Pesara Seperti Di Pati Seperti Di Daerah Keduh Dan Jumlah Saya gak Tahu Pasti Berapa Menurut Hitungan YPKP Tapi Itu Ada Makam-makam Yang Tidak Bertuan Ada Ada Dan Celakanya Itu Kalau Para Keluarga Mau memindahkan Itu Nanti Dipindahkan Kemana Tempat Asalnya Menolak Gak Mau Gak Mau Terima Jelas PKI Jadi Misalnya Ditemukan Ayah saya Dibunuh Katakan Di Malang Dibunuh Di Malang Padahal Kita Asalnya Dari Banyuwangi Kita Bawa Banyuwangi Malang Gak Yang Malang Memerintah Setempat Masyarakat Katanya Sudah Perang Terjadi Ya Pak Pernah Terjadi Itu yang Di Jawa Tengah Kalau Pak Tak berjauh Untung Mungkin Tau Tapi Memang Penolakan Itu Aku Tangkap Dari Sini Misalnya YPKP 65 Sekarang Gencar Ya Pak Itu Bikit Pertemuan Di Sini Di Mana Di Solo Dimana Dan Itu Yang diundang Tidak hanya kita Tidak hanya LSM Pendamping Tetapi Instansi Aparah Setempat Berapa kali LPSK Hadir Dan Itu Jarang Sekali Instansi Setempat Misalnya Kejaksaan Atau Kepolisian Bupati Misalnya Hadir Sangat Yang ada Kalau tidak LPSK Komnas HAM IKOHI KONTR Spanye Puter Puter Di Situ Saja Padahal Mereka Malah Sudah Punya Izin Nah Repotnya Waktu di Kertosono Itu Dia sudah Urus Izin Izin Kegiatan Izin Kerawaian Dan Segalanya Itu Mulai Dari Tempat Balai Desa Sampai Hari Hanya Jum 9 Baru Dibatalkan Tidak Boleh Pek Balai Desa Dan Pindah Ke rumah Orang Di rumah Yang bersangkutan Juga Itu Sampai Tidak Diperkenankan Sampai Pukul 2 Itu Hanya Untuk Bagaimana Mempertemukan Apa Peran LPSK Dan Pemerasa Bukan Bagaimana Soal PKI Perjuangan Untuk Menegakkan Keadilan Buat Para Korban Ini Ternyata Masih Ambatannya Masih Cukup Banyak Terutama Satu Soal Pengakuan Negara Bahwa Telah Terjadi Pelanggaran HAM Di Pada Satu Waktu Tertentu Kurun Waktu Tertentu Dan Kemudian Itu Masih Satu Tantangan Tantangan Lain Membawa Para Pelakunya Ke Kehadapan Hukum Ini Juga Satu Tantangan Tersendiri Tentunya Karena Tadi Ada Masalah Masalah Ini Peristiwa Yang Sudah Lama Sekali Berlalu Dan Sebagainya Kalau Burut saya Yang terpenting Itu Sikap Negara Sebenarnya Sikap Negara Kalau Misalnya Saya Saya Gatau Tapi Saya Sempet Baca Gini Pak Waktu Itu Di Australia Perdana Menteri Australia Juga Sempet Bilang Dia Minta Maaf Terhadap Orang Orang Asli Australia Tapi Habis itu Tidak Ada Follow Up Kalau Misalnya Pemerintah Kita Gitu Gimana Pak Di Uber Dong Gimana Tidak Uber Harusnya Itu Pengakuan Terus Pengakuan Itu Harus Ada Ini Tidak Lanjutnya Kalau Tanpa Tidak Lanjut Ya Bukan Tanggung Jawab Tapi Jawab Tanggung Jawab Tanggung Kalau Tanggung Jawab Ya Harus Diikuti Tidak Lanjutnya Termasuk Kompensasi Ya Kayak Sayang Bukan Saya Memanjakan Diri Dosa Saya Apa Sikir Saya Dipecat Saya Tidak Terima Pencil Tidak Berasa Bersalah Tidak Dihadil Lagi Tidak Dihadil Tidak 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 Tanpa Proses Tanpa Proses Dan Selatan Itu Masih Mati Ya Pak HH Sipil Tidak Bisa Milih Tidak Bisa Ya Peraturan Departemen Dalam Negeri Karena Ada 32 Larangan Tidak Boleh jadi Guru Tidak Boleh jadi Dalang Tidak Boleh jadi Tidak Tidak Pas Dicabut Tapi selama Baru dicabutkan Setelah Pasca Tapi itu Saya mengalami Saya waktu Memilikan Perusahaan Minta Surat Domicili Kelurah Kelurah Enggak berani Kasih Karena Bapak X Kapol Kalau Lurah Enggak berani Kesabar Saya harus Maju Wali kota Kebagian Sospol Wali kota Jakarta Selatan Saya Ngajukan lagi Ditawa juga Kalau Saya Nggak Bisa Sampai Disini Saya harus Kemana Pempros BKI Saya Menghadap Kesitu Kebetulan Bagian Sospol Itu Seorang Kolonel Kolonel Semih Dia Orang Jawat Ibu Dia Bilang Dini Pak Joko Saya Kasih Pesan Dini Saya Saya Kasih Ijen Menurikan Perusahaan Nanti Bawahan Saya Saya Kasih Tahu Pokoknya Pak Jokat Terima Ijen Tapi Yang Saya Minta Jangan Monjol Kalau Monjol Nanti Dipangkas Saya Tahu Diri Lapa Saya Menjol Tapi Tahun Berapa Itu Pak Tahun 86 Artinya Itu Karena Kebaikan Mungkin Ada Hukum Ya Bukan Karena Sistem Yang Aturan Itu Sikap Pribadi Seorang Kolonel Habis Sekarang Tidak Tapi Memang Waktu Itu Bukini Saya Waktu Pulang Dari Pulau Burung Ada Iklan Dikari Seorang Metalur Buat Kerama Yuda Tiga Berlian Saya Melamar Saya Lulus Bagian Keamanannya Seorang Kolonel Namanya Saed Orang Padang Dia Bilang Pak Joko Pak Joko Ini Heran Saya Disulat Lamaran Kenapa Pak Joko Ceritakan Semua Bapak Bapak Ini Tamatan Rusia Bapak Ini Kena Ditahan Baru Bapak 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 Orang Main Berusaha Menyembunyikan Bapak Mata Dibongkar Dibuka Saya Bila Kalau Tidak Saya Buka Saya Ketahuan Belakangan Bukan Saya Yang Dikecap Bapak Juga Dikecap Dia Seorang Kolonel Dari Bakin Kan Kolonel Dari Bakin Harus Tahu Siapain Isi Pelamar Kalau Sampai Saya Lolos Saya Bohong Mungkin Lolos Saya Tapi Nanti Kalau Ketahuan Di Belakang Hari Saya Dikecap Bapak Juga Dikecap Karena Itu Dia Bila Saya Bantu Saya Bantu Saya Dukung Nanti Supaya Bapak Diberima Tapi Waktu Itu Di Kerafayu Dari Tiga Berliang Direksi Sama Pemesares Ada Tujuh Yang Empat Menolak Yang Tiga Mendukung Kayak Paripunan Ya Ini Sebetulnya Menarik Ada masalah Masalah Tentu Ada Tantangan Saya Tentu Ada Tantangan Tantangan Yang Memang Harus Diselesaikan Oleh Negara Ini Pertama Soal Pengakuan Terjadi Peristiwa Pelanggaran HAM Pada Tahun 65 Dan Saya Bikin Tidak Hanya Tahun 65 Sebetulnya Ada Banyak Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Terjadi Sebetulnya Baik Itu Sebelum Ataupun Setelah Tahun 65 Tapi Ada Tantangan Yang Memang Harus Dihadapi Masalah Soal Selain Soal Pengakuan Ada Soal Proses Hukum Terus Kemudian Belum Lagi Mungkin Detail Teknis Identifikasi Misalnya Identifikasi Dan Segala Macem Itu Tentu Membutuhkan Waktu Yang Cukup Anjang Saya Berharap Bapak Dan Teman Teman Tidak Lelah Dengan Usaha Seperti Ini Dan Apanya Sekarang Situasi Lebih Terbuka Kita Bisa Lebih Banyak Bicara Soal Apa Namanya Hak Hak Peristiwa Keadilan Siapa Tau Nanti Kita Kita Bisa Meluruskan Sejarah Sejarah Ada Beberapa Versi Ganti Semua Versi Di Acknowledge Artinya Bahwa Ada Versi Tidak Hanya Dari Satu Sisi Seperti Dulu G30S Sudah Versi 6 Artinya Bagus Generasi Mudah Seperti Saya Tidak Tau Kita Perlu Tau Ada Banyak Versi Peristiwa 65 Ada Banyak Versi Kejaran Kejaran H Asas Yang Lain Kita Perlu Tau Dan Apa Ya Tidak Usah Yang Jauh Itu Kira Kasus Mudah Tidak Selesai Tidak 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 Munir Apalagi Yang Yang 30 Tahun Yang Lalu Ini Juga Apa Namanya Memang Negara Ini Harus Kita Dorong Untuk Segera Mengungkap Peristiwa Pelanggaran Pelanggaran Tapi Sekali Lagi Pak Joko Dan Bulili Waktunya Dibatasi Tidak Bisa Kelamaan Saya Mengucapkan Terima Kasih Tidak Pak Joko Dan Bulili Mudah Mudah Lain Kali Kita Ketemu Lagi Kalau Ada Perkembangan Baru Lagi Dari Hasil Penyidikan Tom Nasal Saya Berharap Jaksa Agung Nanti Bila Oke Kita Bisa Lanjutkan Penyidikan Dan Penuntutan Jadi Bisa 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 Bicara Lagi Kira LPSK Gimana Sudah Hadap Penyidikan Penuntutan Apa yang sudah Disiapkan Identifikasi Kalau Misalnya Estimasi Paling Moderat 500.000 Saya pikir Staff Harus Harus Nambah 500.000 Korbannya Kita Memang Tidak Pulang Pulang Sekarang Saja Dengan Layanan 180 Untuk Korban Hamrat Medis Dua Pertiganya Adalah Medis Dan Itu Nyebar Tidak Di Jakarta Itu Saja Saya Sudah Harus Men-set Orang Sampai Tidak Pernah Di Kantor Dan Berkontrak Dengan Banyak Rumah Sakit Terima Kasih Nanti Kita Lanjut Lagi Sampai Ketemu Lagi Buat Teman Teman Yang Seti Mendengarkan Kita Masih Terima Kira Kira Diskusi Apa Yang Bisa Kita Diskusikan Di Bulan Depan Supaya Kita Punya Variasi Tema Yang Lebih Baik Dan Segala Macam Nah Kalau Melihat Arsip Nanti Bisa Kita Tampilkan Di Youtube Ada Channel Khusus Buat Diskusi Jadi Silahkan Cari Di Situs Kami Di Isidia Doktor Dot Id Sekali Lagi Diktum Tersenggara Berjasama Pemajas Reform Dengan 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 Dari 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 Dari